Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kaka Spasi Kali ini kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Den Haag dan Ziyech tampak mengobrol dengan hangat sambil tersenyum. Di laga itu sendiri, Ziyech bikin asis usai turun sebagai pemain pengganti. Liga Eropa Bakal Bikin Liverpool Kesulitan Boyong Pemain Incaranya Liga Champion sering menjadi daya tarik sebuah klub untuk mendatangkan pemain-pemain baru. Sekarang Liverpool kehilangan daya tarik itu untuk mendatangkan pemain incaranya. Jurgen Klub mengaku yakin keikut sertaan Liverpool di Liga Eropa tak akan menyulitkan mereka dalam mendatangkan pemain incaranya musim panas 2023 nanti. Klub menambahkan Liverpool sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi semua skenario yang mungkin terjadi pada bursa transfer musim panas nanti. Musim mau berakhir, Mudrik masih saja membley. Mikelo Mudrik tak kunjung menampilkan performa terbaik meski sudah dibeli mahal Chelsea. Winger Ukraina itu masih saja tampil buruk di lapangan. Mikelo Mudrik baru menyumbangkan 2 asis dan belum bisa bikin gol dari 15 laga. Paling baru, Mudrik membley saat turun sebagai starter Chelsea kalah bertandang ke markas Manchester United. London Biru dipermaksa tumpat oleh setan merah. Soal Rasisme La Liga mesti belajar ke Premier League Rasisme di Liga Spanyol disorot usai kasus yang menimpa Vinicius Junior. Pep Guardiola menyarankan La Liga belajar menghadapi masalah itu ke Premier League. Premier League diakui Guardiola tidak main-main dalam memberantas rasisme. La Liga disarankannya belajar ke Liga Inggris meskipun eks-pelatih Barcelona itu pesimis dengan penanganan yang diambil Liga Spanyol. Musim Bayern tidak memuaskan sekalipun juara Bundesliga. Musim 2022-2023 begitu mengecewakan buat Bayern Munich. Bahkan gelar juara Bundesliga menurut Thomas Duckel tidak akan memberi kepuasan. Bundesliga menjadi harapan terakhir Bayern untuk menutup musim dengan positif. Namun posisi mereka di kelas main Liga Jerman pun tak menguntungkan penyusul kekalahan di pekan sebelumnya. Ancelotti sarankan La Liga segera pakai teknologi garis gawang. Liga Spanyol memang tidak memakai teknologi garis gawang. Satu-satunya yang tak menggunakan itu dari lima Liga top Eropa, masalah dana menjadi penyebabnya. Belum adanya teknologi gawang di Liga Spanyol disesalkan Carlo Ancelotti. Don Carlo menilai teknologi penting dalam sepak bola modern seperti sekarang. Unik desainnya bikinan support tersendiri, ini jersey home Borussia Dortmund 2023-2024. Club Bundesliga Borussia Dortmund memperkenalkan jersey home mereka untuk musim 2023-2024. Seragam kandang baru ini sendiri sangat unik dan menarik. Penciptaannya melibatkan fans. Dortmund sebelumnya mengagendakan sayembara bagi para supporter mereka di seluruh dunia untuk mendesain jersey tersebut. Managing direktor Borussia Dortmund, Karsten Kramer, mengaku bangga dengan langkah yang diambil pihak klub. Pasalnya mereka bisa melibatkan para supporter untuk membuat jersey tersebut. Juara Liga Jerman, bayaran setimpal atas loyalitas Margot Rus kepada Borussia Dortmund. Margot Rus akan mendapatkan imbalan yang setimpal atas loyalitasnya. Pemain berusia 33 tahun ini akan mendapatkan trofi Liga Jerman pertamanya bersama Dortmund. Kari Hans Friedel, jadi sosok yang sangat menunggu momen Rus mengangkat trofi juara Liga Jerman. Drew Friedel, Rus merupakan pemain yang sangat layak mendapatkan gelar tersebut. Bukan sekedar karena masa pengabdiannya tetapi juga loyalitasnya. Arsenal tidak akan ugal-ugalan tawar harga pemain. Arsenal memang sangat perlu mendatangkan sejumlah pemain baru untuk memperbaiki squad yang ada saat ini. Sekalipun begitu, manajer Mikel Arteta mengindikasikan tidak akan kalap untuk merekrut pemain-pemain yang dibutuhkan. Gendati sangat ingin mendatangkan pemain yang tepat untuk tim. Arsenal juga hanya akan mendatangkan pemain dengan harga yang tepat. Trent Alexander-Arnold bakal dapat saingan berat di posisi back-hand Liverpool musim depan. Harapan pendukung Liverpool agar klub mencari alternatif back-hand lain untuk melapisi atau menyanyi Trent Alexander-Arnold mulai jadi kenyataan. Liverpool kabarnya sedang mendekati back kanan milik Bayer Munchen, Benjamin Pavard. Kualitas Pavard tidak perlu diragukan lagi. Tidak hanya di level klub, tetapi juga di level tim nasional. Belum lagi pemain tim Nas Prancis itu bisa bermain multi-posisi. Take Fusakubo Ungkap kunci performa gemilangnya. Take Fusakubo bermain gemilang bersama Real Sociedad. Pelan nasional Jepang itu mengaku termotivasi untuk bermain gemilang bersama La Real. Kubo telah mencetak 9 gol dan 9 asis dalam 42 penampilan musim ini. Salah satu momen kunci adalah di game pertama. Saya ragu apakah nama saya akan berada di starting 11 dan ketika saya melihatnya, saya berpikir bahwa saya harus membayar awal itu. Saya harus menunjukkannya di lapangan. Untungnya, saya bisa mencetak gol dan kehidupan sepak pola saya sedikit berubah. Ujarnya. Matthäus Semprot Bayern Penunjukkan Thomas Tuchel Kesalahan Besar Legenda tim Nas Jerman Yani Lothar Matthäus mengecam keputusan manajemen Bayern München yang tiba-tiba menunjuk Thomas Tuchel sebagai manajer baru di pertengahan musim. Meski Tuchel di masa lalu memiliki statistik yang cukup oke, prestasi Bayern dalam 3 bulan terakhir justru anjlok di tangan pria 49 tahun itu. Matthäus menilai Julian Egglesman seharusnya tak perlu diganti dan ia pun menyoroti keputusan Oliver Kahn serta Hasan Salihambitsik yang terlalu paranoid kehilangan kesempatan menggunakan jasa Tuchel di masa depan. Sejak awal Erling Haaland yakin bakal sukses di Manchester City. Di awal kedatangannya ada beberapa pihak yang meragukan apakah Haaland dapat mengulangi penampilan apiknya saat bersama Dortmund di Inggris. Meski demikian sejak pindah ke Manchester dia telah menunjukkan kinerja yang sangat apik di mana dia telah mencetak 52 gol dalam 51 pertandingan di seluruh kompetisi. Tidak ada keraguan saya tahu saya akan tampil dan saya tahu saya akan bermain di tim yang bagus. Jadi tidak ada keraguan tidak saya tidak berharap sebagus ini tetapi saya masih berharap untuk mencetak gol kata Haaland. Jemi Kereger akhirnya minta maaf pada Lisandro Martinez. Di awal kedatangannya tak sedikit pihak yang meragukan Martinez akan berhasil di sepak bola Inggris karena tinggi badannya yang dianggap kurang ideal. Salah satunya adalah Jemi Kereger namun Martinez mampu membuktikan bahwa para kritikus telah salah menilainya. Martinez menjadi sosok penting di jantung pertahanan MU. Dia adalah seorang pejuang dan pemimpin. Dia adalah rekrutan baru yang telah mengubah Manchester United. Jadi saya minta maaf kepada Martinez dan para penggemar Manchester United. Ujar Kereger Klopp tanggapi pernyataan salah yang sebut Liverpool gagal total musim ini. Manager Jurgen Klopp menanggapi pernyataan Mohamed Salah yang menyebut Liverpool gagal total musim ini pas kehilangan tiket ke Liga Champion musim depan. Manager Jurgen Klopp pun kemudian dicecar oleh awak jurnalis terkait komentar anak asuhnya itu. Klopp begitu mengerti kekecewaan yang dirasakan oleh salah. Itu hal yang normal. Saya pikir di dunia media sosial ada banyak hal buruk yang terjadi. Saya pikir itu normal jika dia menggambarkan perasaannya seperti itu. Ucap Klopp Legenda Juventus desak klub pecat Massimiliano Allegri Ex-Gelandan Juventus Alessio Takinardi mengkritisi gaya bermain Massimiliano Allegri siring dengan musim buruk yang dialami oleh sinyonya tua pada musim ini. Sinyonya tua dipastikan bakal mengakhiri musim ini tanpa trofi selayaknya di musim lalu. Selama dua musim terakhir mereka gagal meraih trofi di bawah Massimiliano Allegri. Takinardi pun meminta klub untuk mempertimbangkan kembali status Allegri untuk musim depan selagi mengindikasikan bahwa itu lebih baik jika kedua belah pihak berpisah. Luis Vigo dukung Inter Milan di final Liga Champion Legenda sepak bola Portugal Luis Vigo menyatakan dukungannya kepada mantan timnya Inter Milan untuk menjuarai Liga Champion. Nerazzurri akan menghadapi juara Premier League Manchester City pada laga final di Istanbul tanggal 10 Juni untuk memperbutkan gelar keempat mereka di kompetisi ini. Ketika ditanya siapa yang akan ia dukung di laga final Liga Champion mendatang Vigo mengungkapkan bahwa ia memiliki kedekatan dengan beberapa orang di City namun ia ingin mantan timnya yang menjadi juara. Inter Milan siapkan kontrak baru bagi Simone Inzaghi hingga 2025 Manajer Inter Milan Simone Inzaghi dikabarkan akan segera mendapatkan kontrak baru yang berlaku hingga musim panas tahun 2025 mendatang. Menurut kabar yang dilangsir dari FC Inter News Inter Milan diklaim akan menghubungi agensan pelatih untuk melakukan negosiasi terkait perpanjangan kontrak Simone Inzaghi sebelum final Liga Champion. Kontrak Inzaghi saat ini akan habis pada akhir Juni 2024 mendatang. Sementara itu Inzaghi bersikap santai mengenai situasi ini. Saaf latih merasakan dukungan dari klub dan berharap masalah ini akan selesai pada waktunya. Christophe Kaltier puji kontribusi Lionel Messi bagi PSG pada musim ini. Lionel Messi telah bersinar musim ini dengan sumbangan 20 gol dan asis dalam 39 pertandingan di seluruh kompetisi bersama Paris Saint-Germain. Hal ini tidak menghentikan pemain berusia 35 tahun itu untuk menerima kritik terutama dari media Perancis. Belakangan Christophe Kaltier memberikan pembelaan terhadap Messi dan memuji kontribusinya di musim ini. Kebersamaan selegen Argentina dengan PSG tampaknya akan segera berakhir. Dia telah memutuskan untuk meninggalkan klub di akhir musim ketika kontraknya berakhir. Sergio Ramos ditawari kontrak setahun dan sunat keji. Kontrak Sergio Ramos di Paris Saint-Germain akan berakhir pada musim panas ini. Namun Les Parisians dikatakan terkesan dengan penampilan dan kepemimpinannya. Dilansir dari RMC Sport Ramos ingin terus berada di PSG dan mengerti bahwa ia tidak dapat terus mendapatkan gaji yang sama. Paris Saint-Germain dikabarkan ingin menawarkan perpanjangan kontrak selama satu tahun kepada Sergio Ramos yang akan mencakup pemotongan gaji sebesar 50%. Konsistensi, pengalaman, dan kebukaran Ramos membuatnya menjadi aset penting yang dimiliki Les Parisians. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you! Terima kasih telah menonton